Saya menjadi Menteri yang dikatakan kontroversial. Itu gimana itu Bu? Ya, saya selalu dianggap melawan arus. Padahal saya tidak maksud melawan arus. Saya hanya memikirkan rakyat. Saya ingin rakyat saya itu berubah lebih enak, lebih nyaman, lebih sedatera dengan mempunyai Menteri Kesehatan seperti saya. Halo, selamat sore Ibu Siti Fadillah. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Siapnya orang tua. Alhamdulillah. Belakangan ini kesibukannya Ibu Siti apa nih Bu? Macem-macem. Ya jelas membuat YouTube, membuat video untuk YouTube, membuat konten yang tentu saja berkaitan dengan education dalam hal pandemi. Karena saya merasa pernah mengalami pandemi dan pernah saya berenanglah di dalam pandemi. Dan Alhamdulillah berhasil, yaitu pandemi kuburung maupun pandemi kubabi. Jadi apa yang dulu saya lihat, dulu yang saya alami, saya kepengen menularkan pada masa-masa sekarang ini. Terus kemudian kesibukannya lain saya juga di Aglunema. Aglunema Komunitas Aglunema Indonesia. Nah baru saja Komunitas Aglunema Indonesia itu membuat suatu organisasi namanya ASA. ASA itu singkatan dari Asosiasi Aglunema Nusantara. Dan saya menjadi salah satu dari DPP-nya sebagai Dewan Pernasihat ASA. Tentu saja cita-cita kita itu sama, ingin bahwa Aglunema itu benar-benar bisa mengangkat ekonomi rakyat Indonesia. Dan Aglunema menjadi suatu bendera yang membanggakan untuk Indonesia. Karena memang Aglunema di Indonesia sangat cantik-cantik. Dan orang-orang dari luar juga sangat banyak yang senang dengan Aglunema kita. Nah ini mundur sedikit Bu. Dulu kan Ibu kan awalnya itu kan ahli jantung ya Bu di rumah sakit harapan kita kan. Nah itu bisa cerita sedikit nggak Bu? Sampai akhirnya Ibu mendapat tawaran menjadi Menteri Kesehatan di era PSBI gimana itu kisahnya Bu? Ya kaget orang saya tidak kepengen jadi Menteri, saya tidak mempunyai partai, sampai sekarang saya tidak mempunyai partai. Saya tidak tertarik pada partai dan apa namanya, ya begitulah saya menjadi ilmuwan. Saya menjadi dokter ahli jantung dan riset. Jadi saya sebagai dokter jantung yang saya lebih dominan di dalam riset. Ya praktek-praktek, mengajar juga mengajar tapi saya lebih ke riset. Nah kemudian tiba-tiba saya mendapat telepon dari RI1 untuk menjadi Menteri Kesehatannya. Waktu itu saya menolak. Tapi saya menolak karena saya tidak punya referens. Jadi Menteri itu ngapain ya? Dan saya harus mencari literatur sendiri untuk menjadi Menteri itu seperti apa. Karena begitu ditawarin besok sudah dilantik. Maka saya nangis malam masa tidak tidur. Saya nangis apa yang harus saya lakukan kalau saya jadi Menteri. Yang saya tahu Menteri adalah pembantu Presiden di dalam menjalankan cita-cita Presidennya, menjalankan misi-misi Presiden di dalam bidangnya. Misalkan Pak SBY di dalam bidang kesehatan itu apa yang ingin Pak SBY bikin? Nah itu yang saya jalankan. Saya pelajari tidak punya kampanye Pak SBY di dalam semalam itu. Dan kemudian Pak SBY maunya ke sana. Dan kemudian saya baca juga periambul Undang-Undang Dasar 45 bagi pegangan saya. Seorang Menteri harus melindungi rakyatnya seperti sesuai dengan periambul Undang-Undang Dasar 45. Karena pegangan saya itu. Dan tentu saja pegangan yang paling kuat adalah pegangan pada Allah SWT. Ya Allah engkau lah yang menjadikan saya Menteri. Maka pimpinlah saya, tuntunlah langkah saya, tuntunlah pemikiran saya dan sebagainya. Dan jadilah saya Menteri. Dan kemudian saya menjadi Menteri yang dikatakan kontroversial. Itu gimana itu Bu? Saya selalu dianggap melawan arus. Padahal saya tidak maksud melawan arus. Saya hanya memikirkan rakyat. Saya pengen rakyat saya itu berubah lebih enak, lebih nyaman, lebih sedatera dengan mempunyai Menteri Kesehatan seperti saya. Tidak ada yang saya pikirkan yang lain. Kalau rakyat saya beli obat kok mahal, saya pengen memurahkan obat itu. Maka saya pelajari bagaimana struktur pengaturan obat-obatan di Indonesia. Oh ternyata Menteri Kesehatan punya celah di dalam pengaturan harga obat di Indonesia. Nah itu saya gunakan. Begitu saya gunakan, saya berhasil menggunakan harga obat, saya tidak sadar otomatis saya berlawanan dengan pedagang obat. Nah itu musuh saya satu persatu muncul. Muncul oleh perlawanan itu disitu Bu. Ya, perlawanan saya. Padahal saya berbuat itu kan. Ya. Saya terlalu lugu. Kupikir kalau berbuat benar pasti benar ternyata. Iya. Terus gimana situasinya Bu saat itu berarti? Ya itu, contohnya paling gampang menurunin harga obat. Menurunin harga obat itu mestinya, DPR terima kasih dong. Iya. Mestinya kalau rakyat pasti terima kasih. Iya. Dan sampai sekarang masih ada HET, harga eterat tertinggi yang ada di kemasan obat. Itu saya yang pikir dulu. Nah, supaya rakyat tidak tertipu dengan harga obat. Jadi saya pikir ke rakyat, ke rakyat. Saya kaget ketika saya kok dimusuhin apa salah saya. Ternyata saya dimusuhi oleh pedagang-pedagang obat, pabrik-pabrik obat, dan mafia obat terlengkali. Nah, disitulah saya baru sadar, tiap kali kebijakan yang berfiak pada rakyat, pasti Anda akan punya musuh. Ibu gimana saat itu menyikapinya, Bu? Ya, waktu itu saya merasa saya nggak ngerti kalau karena itu. Ngertinya setelah selesai. Laku kok dimusuhi masa itu. Tambah, dimusuhi saya tambah. Saya pengen dari yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi semakin melawan arus. Terus, tapi situasi itu ibu adukan nggak saat itu? Apa yang ibu rasakan sampai ke presiden saat itu? Ah, itu terlalu cengeng untuk diadukan. Oh, terus? Saya malu untuk mengadukan seperti itu. Ibu lawan aja tuh? Ya, lawan aja. Saya kan bekerja untuk rakyat. Dan rasanya saya harus mempertanggung jawaban kepada Tuhan. Nah, itulah yang terukir di dalam hati saya. Waktu itu banyak yang satu obat, dua rumah sakit. Rumah sakit waktu itu akan status rumah sakit akan berubah dari status yang bisa dibeli oleh orang asing. Kemudian saya menjawabnya dengan memberikan, mumpung saya benar-benar kesehatan. Saya bisa membuat 100 rumah sakit yang tidak bisa dibeli oleh orang asing. Karena rumah sakit adalah kewajiban negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 untuk melayani rakyat yang diberikan kesehatan. Maka waktu itu ada BLU. BLU itu saya create untuk menyelamatkan rumah sakit yang akan dibeli oleh orang-orang asing. Nah, di situ saya juga berlawanan dengan maklar-maklar rumah sakit yang sudah mereka dapat pembeli dari asing. Ternyata digagalkan oleh saya dan saya. Setiap ada mau resavel, nomor satu, Menteri Kesehatan yang harus resavel. Saya berheran. Tapi untung Pak SPY baik sekali. Dan saya melihat Pak SPY itu tuturi handayani dengan saya. Dia tidak pernah menegur saya, tidak pernah. Mbok kamu jangan begitu, jangan begitu, tidak pernah. Beliau itu tuturi handayani. Jadi saya, ya yang penting Pak SPY oke ya oke, saya bilang gitu. Walaupun saya jadi dibenci oleh orang banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!